hai guys welcome to my channel ayuni daily di video kali ini aku mau jelasin gimana caranya masukin bukti vaksin ke hp kita biar sewaktu-waktu kalau kertasnya hilang itu udah ada di hp kita ya nah caranya kalau udah ada live home safe kita buka aja kalau kalian belum download bisa cari di app store atau di google play store nah berhubung ini aku udah download ya jadi ketika aku ketikin disini live live home safe gitu kita ketik aja disini nah ada kan itu berhubung aku udah download jadi aku tinggal open ya tinggal buka ya soalnya udah ada aplikasinya bagi kalian yang belum download buruan download aplikasi ini soalnya ini itu penting banget ya kita kemana-mana itu pakai aplikasi ini kita sekarang masuk ke restoran atau library support center itu harus pakai aplikasi ini nah kita buka ini yang biasa digunakan buat kalau kita makan ya itu pilih aja sini nanti kan keluar kita suruh scan QR code gitu tapi buat vaksin bukan yang ini ya kalau ini taksi kalau kita naik taksi gitu juga bukan yang ini ya buat vaksin nah ini ini juga bukan nah tadi kan yang pertama kedua ketiga kalau buat vaksin itu yang ini electronic vaccination and testing record kita klik aja nanti keluar tampilannya itu bukan kayak gini ya soalnya ini aku udah aku masukin punya aku nanti biasanya yang covid 19 itu kita klik aja terus masukin QR code nya nah QR code nya itu yang mana QR code nya yang ada di kertas vaksin kalian yang dosis kedua itu nah kalau udah nanti kalau kita berhasil itu akan keluar seperti ini nanti kalau kita klik show detail gitu nanti akan muncul nama kita terus ya pokoknya data-data dari dari vaksin itu ini kalau udah berhasil ya soalnya aku kemarin aku lupa gak aku video nah ini gini kalau di klik soalnya aku udah daftar nah itu yang dimasukin ke QR code yang itu ya yang aku centang merah itu sekian video dari aku jangan lupa like subscribe ya aktifin juga loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku selamat menikmati